Intro Komisi Penanggulangan AIDS Kota Cerbon mengajak unsur Penta Helix turut berparan penting dalam upaya penanganan masalah HIV dan AIDS baik pemerintahan, instansi perusahaan, akademisi, komunitas, hingga media dalam membantu menanggulangi HIV AIDS pasalnya kasus HIV AIDS cenderung masih tinggi dari data Komisi Penanggulangan AIDS Kota Cerbon sejak tahun 2020 hingga 2023 kasus HIV AIDS terbilang tinggi terutama di tahun 2020 saat masa pandemi COVID-19 angkanya mencapai 324 kasus dan di tahun 2021 sebanyak 254 kasus dan di tahun 2022 meningkat menjadi 345 kasus sementara di tahun 2023 hingga bulan April sudah ditemukan 116 kasus HIV dan 34 AIDS sehingga kolaborasi Penta Helix harus dilakukan secara masif untuk menghentikan kasus baru pelajar akademisi, dunia usaha, government, komunitas, dan juga media supaya ini bisa dilakukan secara masif agar tentunya ending age 2030 ini bisa kita capai karena tidak lama lagi hanya tinggal 7 tahun itu bukan waktu yang lama tapi sangat sebentar kalau kita ngobrol di sini ternyata di luar sana sudah terjadi banyak penularan dan kita hari ini melihat bahwa potensinya juga sangat besar ya karena pihak-pihak perusahaan juga sudah mulai aware karena kita melihat bahwa kementerian juga sudah mengatur dalam sebuah regulasi agar di perusahaan juga dilakukan penanganan penanggulan HIV AIDS diharapkan melalui pertemuan seperti ini dapat menghasilkan strategi-strategi yang tepat untuk upaya menanggulangi kasus HIV AIDS di kota Cirebon Husein Sadra, RCTV, Cirebon